Karena sebelum ketemu Mas Ipe, gue ada di fase yang kayak pengen bunuh diri, pengen kayak udah deh kayaknya gue udah gak pengen hidup lagi gitu, rasanya gitu. Nyokap gue tuh dulu pernah bilang, aduh pokoknya ya kalau jadi perempuan tuh kayak apa namanya, kalau di luar jadi ratu, di rumah jadi babu, dibilang gitu. Foto bertiga, kamu sendiri harus berpose jelek, tunjukkan dan di upload ke Instagram, story, atau tunjukkan ke kamera, oke. Ya, nah sering banget ya gitu ketemu, misalnya mas staying at home mom, dateng gitu, lu mah enak, lu kerja, lu keluar dari rumah, lu gak megang anak apa segala macem. Sebenernya kalau gue malah akhirnya ngomong sama mereka, gue gak bilang apa yang gue jalanin ini, enak gak enak nge ya, tapi maksudnya gue juga kalau boleh milih untuk jadi stay at mom. Stay at home mom, gue juga mau ngeliat anak gue gede gitu loh, maksudnya bertumbuh apa segala macem, karena pada saat anak gue tumbuh, gue lagi bekerja gitu, ada pertama jalan apa segala macem, let's say gitu loh, something like that gitu loh. Tapi working mom juga bisa ngomongnya sama, lu enak juga ya bisa di rumah sama anak lu ini, jadi there's this pros and cons lah ya, and I think doing both is very hard, and doing salah satu juga very hard. Eh masalahnya dia jalanin dua-duanya ya, dia jaga anak juga, anak dibawa berkarir juga, nyusuin di belakang panggung, gimana ceritanya itu. How do you cope with that? Sebenernya sih, ya satu keras kepala, satu iya bener, gue keras kepala, dan gue tuh kayak apa ya, harus rela untuk mau kayak berganti topeng secepat itu gitu ya. Maksudnya, ini gue baru kemarin kan dari Palembang, kayak pas dilihat tuh, tadi ibaratnya kayak baru satu jam yang lalu, gue tuh kayak di panggung dengan baju yang, wah, what's up, 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 what's up gitu ya. Langsung bawa anak nyusuin gitu, yang kayak tergopoh-gopoh bawa segala macem, ibaratnya tuh kayak switching, switching rolesnya tuh bener-bener ini banget gitu ya, maksudnya itu kayak satu, apa ya, satu kekeras kepalaan dan satu, satu, kayak mengalahkan ego sendiri lah gitu, ibaratnya gitu. Jadi bisa ganti topengnya segitu cepetnya. Terus yang kedua sebenernya kayaknya kalau nggak di support sama support system yang mau men-support dan mau percaya sama apa yang gue percaya gitu, itu juga nggak mungkin gitu. Jadi bahwa kayak suami gue bisa menjalankan peran gue kecuali nyusuin gitu ya, melahirkan, itu juga satu hal yang gue syukurin banget gitu. Terus nyokap gue juga orang yang jarang banget ada kayak ibu yang mau percaya sama pilihan-pilihan anaknya dan mau menghormati gitu ya. Jadi nggak, bukan yang kayak kekeh ini maunya ibunya nih gitu. Terus ada teman-teman juga gitu, kayak sekarang nih anak kan kita sebentar doang kan nih. Anak gue tuh tadi kebetulan banget ada teman gue datang ke rumah, jadi kayak gue titip anak gue. Kayak gitu-gitu, tapi masih kayak gini, pas banget nih dia mau datang ke rumah. Gila bagus gitu. Boleh temenan juga nggak temennya? Kayaknya anak gue dua juga boleh. Tapi ini sesuai kamu dulu pernah ngomong kalau wanita itu harus punya 100 tangan deh. 1000. Eh sorry, 1000 x 10. 1000 tangan, karena bisa mengerjakan banyak hal sekaligus lah. Atau ya, mengatur waktu jadi segala macem lah. Dan gue pikir apa yang kamu barusan ngomong itu represent banyak wanita-wanita di luar sana ya. Yang memang harus juggling. Sama lah, kita juga kan sampe pulang ini orang juga mikir, I'm not the boss anymore. Nah, baru-baru harus makan bareng apa, udah beda-beda banget role-nya. Kayak kita bisa pakai banyak hati berbeda dalam satu hari. Yes, betul. Tapi menurut gue juga gini, kayak tadi yang Nabila menjadi ibu rumah tangga gitu kan, itu kan satu profesi yang keren banget menurut gue. Dan susah banget lah, jadi sama kayak satu, gak semua orang tuh bisa jadi entrepreneur, sama juga gak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga gitu. Karena itu udah, apa namanya, kayak bener-bener satu profesi yang kayak 24 jam sebenernya gue bisa bilang. Dan lu tuh, lu gini ya, kalau gue selalu ngeliatnya kayak ibu rumah tangga tuh membentuk anak ini, apa ya, apa sih, mengantarkan kesuksesan entah apapun anak ini akan menjadi apa gitu loh. Maksudnya kalau dia suka coding, dianterin coding, iya gak sih? Terus dia suka kung fu, dianterin les kung fu. Tapi kan itu semua ada jasanya, bukannya kita hitung-hitungan ya, tapi menjadikan dia orang yang sukses di bidangnya itu kan ada role-nya ibu rumah tangga. Makanya I salute ibu rumah tangga, tau gak? Bener-bener loh. Karena dia prioritasiin anaknya 24 jam loh. Kadang-kadang udah gak ada me-time lagi kan. Betul. Nyokap gue pernah bilang gini, jadi ada satu joke gitu, joke nyokap-nyokap lah aja. Mungkin riayin sama kita sesama. Coba, mungkin saya tahu ya. Coba. Jadi ada suami istri, istrinya itu ibu rumah tangga. Terus sudah gitu suaminya inilah karyawan gitu ya, pekerja gitu. Terus pokoknya pada suatu hari si suami bilang, ini kok kayak duit tuh abis terus gitu. Kayak gue ngasih ke lo abis terus gitu. Pokoknya terus istrinya udah bilang ya, gue udah berusaha seini mungkin gitu untuk bisa ngatur semuanya. Sampai akhirnya mereka berdua coba deh kayak ke counselor gitu. Terus udah gitu, kalau si counselor-nya bilang, kan udah cerita-cerita-cerita-cerita, counselor-nya bilang, Pak, tau gak? Bapak, ini gajinya ibu sebenarnya kalau dihitung itu jauh lebih besar berkali-kali lipat dari gajinya bapak gitu. Jasa gosok. Jasa ngepel, jasa jaga anak, jasa ngajar anak, jasa nganterin anak, itu semuanya dikerjain sama satu orang loh gitu. Kalau itu dikaliin, gajinya bapak gak ada apa-apa ya. Kan bilang kan, it's the hardest job that gets the least paid, is to become a sane homo. Yep. Kerja yang paling susah tapi paling tidak dibayar. Nah tuh. Dengan uang maksudnya ya. Nah tuh. Beda-baya ini kan self satisfaction. Self satisfaction dan endless love. Aduh kita dapet apa nih nanti ya, woman's watch ya. Ini waktu yang pas nih untuk kamu merayu nanti kayaknya. Oh gitu. Asik. Tapi ya kan namanya relations tuh kan, kamu kayak sekarang gitu kan. Kamu punya hubungan yang hebat dengan suami, keluarga, dan segalanya gitu. Tapi kan setiap orang nih kan mempunyai cerita yang beda-beda gitu kan. They had mungkin, right now, ada yang mungkin lagi ada di toxic relationship gitu kan. Jaksal banget sih ngomongnya toxic. Toxic relationship. Dan orang Jaksal tuh ngomongnya healing. Abis toxic relationship, kita perlu healing. Nah tapi sebenernya, I know your past and everything. Kita juga pernah tau lah gitu kan. Cuman untuk. Minum dulu, minum. Boleh, boleh, boleh. Tuh aja mau minum nih. Oke. Biar denger jawabannya lebih. Oke saya aja yang ngomong. Jadi gini. Lipstickan dulu, lipstickan dulu. Terus aja, terus gue yang cerita nih. Ntar gue yang buka nih loh. Ganti segmen relationship. Tapi karena gini, setiap orang tuh kan don't know how to cope with whatever they are facing right now. Ada, yang tadi kita bahas tadi. Healing-nya tuh bagaimana, caranya bagaimana. Nah kalau misalnya dari seorang Andin yang kita tau sekarang tuh hidupnya tuh udah, apa ya. Gue tuh suka banget cara tutur kata lo untuk everything. Kayak right now tuh lu udah kayak, kan gue udah pernah bilang, gue bingung deng. Ngeliat dia tuh kayak udah zen. Betul, demoksa gitu kayaknya. Gila enak, enak gitu katanya. Keliatan, enak. Iya. Kalau dia tuh masuk, dia tuh masuk yang jujur, soalnya gue tau banget gitu. Gila so tau banget deh. Tapi intinya, apapun itu kan, tapi lu menginspirasi orang juga gitu. Untuk ya udah, stay strong, whatever happens, stay strong gitu loh. Dan tapi, kalau lu boleh bisa kasih tau orang-orang terhadap bagaimana cara mengalami, menghadapi trauma, tuh gimana? Atau healingnya. Mungkin kita highlight ya, trauma kamu kan macem-macem ya. Maksudnya kamu juga pernah cerita ya, dari toxic relationships, dari sempat mungkin keadaan kurang sehat ya. Sehat tapi udah survive juga gitu. Itu kan banyak traumanya. Banyak-banyak. Udah damai atau? Berkarir dari 14 tahun. Iya. Itu kan juga pasti. Itu kan adalah gitu, cobaan karir. Lain lagi. Sempat ngerasa, kamu bilang gagal lah. Sempat ngerasa, am I achieving enough gitu. Iya, iya. Untuk menjadi Andin sekarang? Titik sekarang yang gimana? Damainya gimana? Aku sih bisa bilang, ini kan kayak satu proses yang panjang ya. Tapi mungkin dimulai, tunggu aku inget-inget dulu ya. Sebenernya mungkin dimulai dari waktu aku ketemu Mas Ipe kali ya. Mulainya. Karena sebelum ketemu Mas Ipe, gue ada di fase yang kayak pengen bunuh diri. Pengen kayak udah deh kayaknya gue udah gak pengen hidup lagi gitu. Rasanya gitu gitu. Terus kayak udah, wah udah panjang ceritanya. Terus secara kebetulan, tapi gue yakin pasti bukan kebetulan ketemu Mas Ipe. Terus akhirnya nikah, punya anak. Punya anak tuh juga kayak salah satu, apa ya, kayak turning point yang juga cukup gede juga gitu ya buat gue. Sampai akhirnya itu adalah titik dimana gue mulai membuka lapisan kulit bawang yang pertama tuh pas punya anak. Dan gak gampang. Peling ya, untuk healing. Peling untuk healing. Oh, that's nice. Peling untuk healing. Peling untuk healing-peling, Cida ya. Kalau ditambahin. Kayak masa di Aga Uno ya. Suka yang rhyming ya. Rhyming ya. Untuk healing-peling ya. Oke, oke. Terus. Gitu. Itu gue mulai membuka lapisan kulit bawang yang pertama. Karena tadinya, ya mungkin gue adalah salah satu orang yang cuma tahu kayak, oh ya kalau masalah ya udah gak perlu dipikirin. Ya udah yang penting seneng-seneng aja. Ah ya udahlah maafin orang itu kan gini gitu. Mencari pembenaran dari berbagai macam hal. Mencari hal yang positifnya aja gitu. Itu oke, kan? Apa ternyata itu tidak mengobati dengan bersikap positif? Seperti itu. Seperti positif itu. Baru lagi kan? Ya jadi kalau kita ngomongin soal healing kan berarti kita menyembuhkan lukanya gitu kan sebenarnya. Ini sependek yang aku tahu ya. Karena aku juga akhirnya, aku ngambil satu studi di Chiron Movement itu kayak Indonesian Academy of Psychotherapy itu. Jadi akhirnya nyemplung di situ dalam dan akhirnya jadi sangat-sangat sadar bahwa ketika kita mau healing itu bukan berarti kita harus memikirkan yang baik-baik-baiknya saja. Tapi kita harus mau berdamai dengan lukanya. Jadi harus, kalau kita rasanya gak enak, rasain rasa gak enaknya. Kalau kita gak suka, jangan pura-pura suka gitu. Kita accept bahwa kita gak suka. Diterima aja. Tapi kita harus tahu juga gitu. Akhirnya ya, maksudnya ketika sesudah diterima, kita embrace rasa tersebut, kita harus masuk lebih dalam lagi gitu. Kira-kira apa nih akarnya dari rasa gak suka kita itu gitu. Rasa terganggunya kita itu terhadap sesuatu gitu. Nah itu juga sebenarnya yang akhirnya membuat hubunganku dengan suamiku kayaknya jadi punya satu tingkat kedewasaan yang lebih gitu dibandingkan sebelumnya. Karena kita sama-sama belajar ya, jadi aku gak mau belajar sendirian supaya nanti kalau ada apa-apa berantem atau konflik atau apa, gak gue doang gitu yang tahu. Tapi kita bareng-bareng. Jadi kalau misalnya sekarang kita katakan ada satu konflik gitu ya, aku ngerasa gak suka gitu. Ya, aku akan bilang, aku burn nih gitu rasanya gitu. Aku gak suka, tapi aku sangat tahu bahwa aku 100% bertanggung jawab atas rasa gak suka aku. Karena yang gak suka aku gitu. Itu adalah reaksi. Iya, itu reaksi terhadap sesuatu. Jadi bukan salahnya dia gitu. Jadi aku mungkin butuh space atau aku butuh apa gitu. Butuh menggali ke dalam lebih dalam lagi gitu. Ya hal-hal seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya yang perlu dilakukan untuk healing. Nah tapi kalau ngomongin trauma, itu akan jadi panjang banget karena root cause-nya itu biasanya adalah pada saat masih kecil biasanya. Masa experience ya? Pada saat masih bayi atau di kandungan atau di usia-usia seribu hari pertama gitu. Yang atau di lima tahun pertama yang akhirnya dia kemudian ke project lagi misalnya kayak di tengah-tengah usia gitu. Kayak pada masa remaja, kemudian mungkin ada apa, kemudian kita ke trigger lagi gitu. Itu mungkin ada di tengah-tengah si trauma tersebut gitu. Cuman pasti ada akarnya. Itu aku setuju sih. Karena banyak orang gak ada capability untuk look further. Mereka biasanya kenapa gue gini gak mau diatasin gitu ya. Makanya jadi gak ada acceptance. Dia gak mau cari tahu kenapa sih gue begini. Kan banyak yang... Gue termasuk. Kayaknya makanya gue dari tadi lagi mikir. Karena kok jauh aman? Kan ada yang ini yang kamu pergi ini. Memang bisa kayak counseling. Jadi itu adalah cara holistik ya. Ya, holistik. Cara holistik untuk, ya gak harus mental ya. Ya. Mereka bisa bebas emosional healing, bisa bebas trauma. Jadi... Dan body juga gitu. Itu membantu kamu melalui kehidupanmu. Hal-hal yang mungkin kita alamin waktu SD atau apa, mungkin gak segede itu menurut kita. Cuma setelah kita korek-korek, itu benar-benar menurutmu. Yes. Exactly Marian, betul. Ini gue setuju banget sih. Tapi gue kayak hal-hal gini ya. Berarti kan... Tahu ya. Makanya kamu juga mungkin lumayan keras kepala dan punya prinsip tersendiri untuk kegadaian anak ya. Iya. Karena menurut kamu juga mungkin karena kamu udah go through ini. Jadi... Jadi apa? Aku sebenarnya kayak... Embrace mereka dan sangat menghormati mereka gitu ya. Bahwa mereka tuh kayak satu... Satu... Human yang emang punya... Potensinya mereka sendiri gitu. Aku justru gak mau membesarkan mereka berdasarkan trauma yang aku miliki gitu. Right. Justru itu kenapa aku merasa harus... Heal, 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 heal gitu. Jadi bukan... Karena itu bukan tentang kamu lagi. Itu tentang mereka. Itu tentang mereka. Jangan kayak... Eh kamu gak boleh ya ini... Soalnya gini. Padahal itu pengalaman gue. Itu ketakutan gue sendiri gitu. Itu you don't do that. I don't do that. Itu aku akan bilang misalnya ketika mereka memang udah bahaya gitu ya. Aku akan bilang bahwa eh ini bahaya gitu. Bukan kayak eh nanti gini, 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 gini. Bukan gitu. Oke. Dikasih understanding. Dikasih understanding faktanya. Resikonya apa gitu. Oke. Tapi bukan berdasarkan ketakutanku gitu. Karena itu karena banyak yang... Ya balik lagi ya. Ya mungkin banyak yang... Ya mungkin kayak aku ya. I didn't seek through kayak sejauh yang dan sedalem yang kalian pelajarin gitu loh. Makanya jadi kayak... Gue masih kalau ke anak-anak juga kadang-kadang gitu. Jangan ini nanti ini gitu loh. Tapi karena... Ya mama aja. Tapi sebuah maksud gue. Gue tuh akhirnya kayak nyelem sedalem itu karena gue punya trauma yang juga sangat besar gitu. Maksudnya in relationship misalnya gitu ya. Gue tuh dulu sebelum ketemu Mas Ipe, gue juga merasa gue gak bisa ketemu cowok baik-baik gitu. Karena gue ngerasa gue gak dari keluarga baik-baik, kehidupan gue gak baik, gue gini. Gue harus dapet cowok yang gak baik gitu. Sampai ngerasanya kayak gitu. Gue pikir kamu mendapatkan itu, itu kehidupan gue ya. Gue kasihan sama kalau ada cowok yang baik terus ini sama gue gitu. Sampai ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak... Wah udah hancur amburadul gitu. Ibaratnya gitu. Jadi ketika aku akhirnya kayak punya anak, bingung. Aduh gimana nih? Jadi bukannya seneng malah aduh gue gak bisa. Kayak gue gak mungkin nih kayak orang kayak gue punya anak gitu. Jadi justru dari situ pencariannya. Karena gue merasa kayak at my lowest point gitu. Tapi beruntung banget dong ya ketemu suaminya. Ketemu Bapak IP. Kita semua menatap. Sebenarnya beruntung karena dia tipikal yang mau belajar bareng. Berarti sama-sama terbuka ya open-minded. Dan pasti komunikasinya talk chair deh. Iya. Iya, berusaha banget supaya seperti itu gitu. Karena dia jelas, dia pasti punya keluarga juga yang begini. Aku punya keluarga yang begini. Dia punya masa lalu yang begini. Aku punya masa lalu yang begitu. Kita gak mau menggabungkan itu gitu. Tapi sebenarnya kita justru kayak kepengen ya jadi diri kita yang utuh. Yang sebenarnya yang sebaik-baiknya seperti apa. Dan ketemu di tengah gitu. Nah, seutuh dan sebenarnya dan sejujurnya. Lu tuh lu berikan semua di sosmed. Ya kan? Maksudnya kayak ya kita lihat lah gitu. Lu suka share gitu. Maksudnya ngegedain anaknya gimana. Termasuk salah satunya waktu itu. Ada yang satu. Semuanya lah. Gak semuanya sih. Gak semua. Yang caur-caur adanya di handphone dia doang. Coba handphone dia. Tiba-tiba gitu. Di sini ada slide gitu. Iya lah. Di edit. Tapi kan lu juga pernah misalnya lu juga berekspresi ya. Sebebas lu mau aja gitu. Yang lu lihat kan itu gitu. Tapi tetep aja sebebas lu tuh kan tetep orang juga merasa punya hak untuk menilai. Metode-metode pilihan kamu. Nah, itu juga gimana tuh? Itu salah satu yang mengantarkan gue juga ke satu penyembuhan trauma gue lah gitu. Oh, really? That affects you that much juga? Oh, iya. Iya banget. Karena di wujat itu. Itu bikin trauma muncul lagi atau malah? Gara-gara kamu udah gini, kamu udah gak? Kalau pada saat itu justru aku belum memulai. Waktu itu belum memulai datang ke current movement justru gitu. Jadi, apa namanya. Aku ya terjadi hal itu gitu ya. Sedih banget. Terus kepikiran sih yang paling tepatnya ya. Karena kayak aku lagi bareng anakku. Pikiranku gak ke anakku gitu. Pikirannya ke aduh nanti dia ngomong apa ini segala macem gitu. Jadi gak fokus sama sekali. Rina itu yang bikin aku jadi kayak kayaknya gue harus meminta bantuan dari seseorang gitu. Akhirnya aku cari, 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 cari. Terus yaudah. Dari situ yang aku juga gak pernah nyangka adalah bahwa ternyata ketemu traumanya itu dari mana gitu. Sekarang udah kebal gak sih sama hujatan? Kebal sih, kebal sih. Aku gak tau ya. Aku harus baca dulu nih. Aku harus baca dulu. Cuman sekarang yang... Kamu masih bacain tapi? Sekarang jadi lucu sih. Karena sebenarnya gini. Hujatan is one thing kan. Maksudnya kalau siapapun yang menghujat aku gitu ya. Itu adalah mereka gitu. Tapi masalah aku terganggu atau tidak terhadap hujatan itu, itu masalahku gitu. Nah akhirnya jadi kita tau nih nanti kalau teman-teman semuanya nih pengen tau nih. Kayak misalnya ada yang ngehujat segala macem. Tahunya itu udah healing atau belum. Udah healed atau belum gitu. Adalah baca aja lagi hujatannya. Masih keganggu gak? Kalau misalnya masih keganggu berarti ya belum healed sepenuhnya gitu. Kalau udah ayah gue gak kenapa-kenapa deng gitu. Bacain terus gitu. Oh ya berarti memang sudah deal with the trauma. Kalau gue terlalu lempang kenapa ya? Maksudnya kayak gue kalau ada yang ganggu. Delete. What's all? Gue gak sempet sampe nge-block gue-block sih. Ada juga kan orang yang sampe nge-block gue sih gak sempet. Gue cuman oke ini tidak menyenangkan. Delete. Done. Ya mungkin bisa sesimpel itu juga ya. Oh ya just delete it. Anggap aja gak ada. Iya kan. Bisa kayak gitu juga. Gak bisa salah satu solusi. Solusi juga ya. Solusi juga sebenarnya. Gue gak tau apa yang menyokong makanya. Sebenarnya apa itu solusinya? Iya sebenarnya setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing lah dalam menghadapi itu gitu. Tadi itu caraku. Emang agak berlibet sedikit. Cuman. Enggak. Berlibetnya kenapa? Karena maksudnya kan you have to go through all that gitu. Tapi kan ternyata memang kan every individual is different gitu kan. Dan Andin ini kan memang penuh dengan rasa. Jadi memang kerasa gitu. Jadi kalau ya perasa banget. Perasa. Jadi semua diserap ya. Saya tidak punya perasa. Emang iya nak. Emang iya nak. Dulu waktu kayak bacaran gitu. Dulu. Dulu. Kayak sekarang aku doa doa doa. Sebenarnya udah. Sekarang lebih kebal ya. Banyak loh. After marriage. After having a kid. Itu banyak yang membuat kita jadi kayak. Ah gak penting. Ya ampun. Dulu-dulu gue suka emosi. Mas sekali gak penting. Sekarang gak ada di sini. Gitu. Iya. Tapi emang itu juga kan perlu dibantu juga sama orang-orang support system. Yang lo bilang tadi gitu kan. Yang menguatkan lo. Lo kenapa ketawa? Lucu aja. Pengen ngomong sesuatu. Gue mikir soalnya gue kayak ampe sekarang masih kayak perasa juga. Oh berapa dia dekatan gue anak. Masalahnya dia penyanyi boh. Eh gak apa-apa mungkin bagus buat kamu. Buat aku tuh masih bisa yang kayak ini loh. Kalau dengerin lagu terus nangis gitu. Oh aku juga bisa lakukan itu. Iya. Terus kemarin dia nonton film kartun sama anak gue. Nggak nangis gitu. Ya gak apa-apa. Dalam satu hari dua kali loh nangis. Gue pengen nge-tweet. Dia nonton apa Ron. Apa yang Bebot-Bebot itu. Terus nangis. Nonton Encanto nangis gitu. Karena akhirnya juga pengalaman hidup yang membentuk kita juga kan. Tapi kalau ada orang yang bener-bener membuat kamu kayak ini karena seseorang ini nih. Bener-bener thank you. Lo bener-bener membawa gue menjadi Andin yang sekarang. Membuat hidup gue jadi lebih berwarna selain suami ya. Selain suami maksudnya. Gue langsung gitu selain suami ya. Gue nyangkap ya. Berarti another wanita perkasa. Yes. Nyangkap gue sih perkasa banget sih. Perkasa banget. Kayak semua apa ya. Ya ibaratnya semua hal tuh bisa dia lakuin gitu. Nyangkap gue tuh dulu pernah bilang. Aduh pokoknya ya kalau jadi perempuan tuh. Kayak apa namanya. Kalau di luar jadi ratu. Di rumah jadi babu. Dibilang gitu. Bapak jangan jadi bau di rumah ratu juga gitu. Tapi ya orang tua itu menurut gue apa yang aku lihat. Ibu-ibu itu kan gak selalu share their problems to anaknya. True. Bener kan. Sebenarnya behind all that. Pasti banyak lagi hal-hal yang mereka keep for themselves. Saya kayak kita lah. Kita punya something yang kita gak mungkin ceritakan. Makanya. Ngapain gak bebanin anak. Ini adalah saat yang tepat ya. Untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Anda semua ya. Yang mungkin selama ini kita ngerasanya kayak. Kenapa sih kita gak didukung ini Mimik. Mom sometimes knows better tuh bener. Iya bener banget. Bener banget gitu. Jadi daripada kita mulai melo-melo. Mendingan kita main game. Oke game time. Ini cocok banget main sama Andin. Karena dia seorang penyanyi. Jadi game time. Game time kita kali ini adalah Senandung Asbun. Senandung Asbun. Asal bunyi. Awas bun. Oke jadi nanti akan ada kata-kata. Dimana kita bertiga harus menyanyikan sepotong lagu populer. Yang liriknya ada kata-kata. Jadi misalnya gini kata gelas. Oke. Katanya ada gelas. Oke. Nyanyiin lirik lagu yang ada kata gelas. Kalau itu gue bisa. Gelas-gelas kaca. Tua. Pasti pada gak tau. Yang paling sedikit menjawab. Lebih dulu akan dinyatakan kalah. Jadi gimana ya Andin ngobrol sama nyanyi sama enak. Suaranya gimana dong. Terus gue ngasal gitu. Padahal gak ada lagu itu gitu. Gue yang bikin sendiri. Terus kita lo gak tau ya lagunya. Gue percaya gitu. Oh ada hukumannya. Oh ada hukumannya. Oke. Oke. Bagaimana? Kata pertama. Ini hukumannya aja. Lo udah tau katanya duluan dong. Ya gak apa-apa. Gue juga boleh dong. Udah tau aja gue gak tau apa lagunya. Aduh. Oke. Anakku. Lagu gue nih. Anakku sayang. Selamat datang. Kok merdu banget. Bermimpilah yang indah. Bersama kita bahagia. Oke berarti dirinya dihukum. Kalian sweet. Kata anak gue rock paper scissor shoot. Oh iya. Rock paper scissor shoot. Rock paper scissor shoot. Rock paper scissor shoot. Anda kalah. Terlalu gampang diprediksi gue. Silahkan hukumannya. Hukumannya suruh nyanyiin lagu yang ada anakku nya. Hukumannya. Muter. Sama. Inception. Ya Allah. Apa nih? Promoti esok sambil menghadap kamera dengan bahasa daerah asalmu dalam waktu 10 detik. Oh cincai lah hai. Cincai lah. Ini gue gak bisa lagi gitu. Ini kan? Ini kan? Iya. Harus berdiri gue? Enggak. Oh enggak kan? Oke. Sana sadonyoba akabanyokini ko. Haa. Baiklah ilai ilai yoh haa. Gini ko kita. Bahasa mal lagi adoh. Acara T.S. Talk itu intinya adalah bakece bakece bahasa mal lah haa. T.S. itu artinya travel secret. Berahasia berjalan-jalan. Haa. Yeay. Bahasa apa sih? Enggur orang padang. Oh itu salah. Iya. Tadi gue denger T.S. Talk jadi T.S. Talk jadi T.S. Talk. Jadi T.S. T.S. Talk. T.S. T.S. Talk. T.S. 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 Kata berikutnya. Mentari. Ya lagu dia lagi. Iya. Bersama mentari ku bernyanyi mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari menyambut. Katanya lagunya Anin. Lagu zaman awal-awal. Di Rina lagi. Kok gue lagi dulu dong? Marian dong. Terus gue pasang lagi. Yaudah. Emang suka dihukum ya anaknya ya. Agak-agak. Ih ini tuh traumanya apa ya kalau kayak gitu ya. I like being punished. Terlalu dodo kayaknya. Oh ini hukum ya. Spil satu fakta unik terbaru kamu yang belum pernah di-share ke publik. Ayo ayo ayo. Apa ya yang lucu-lucu apa ya? Gue. Oh gue ini. Gue paling suka ini berisiin kuping keluarga gue. Anak-anak gue. Suami gue. Menerima jasa temen gak? Oh gitu ya? Ampun ada satisfaction. Menerima jasa temen gak? Tergantung temannya. Iya itu kan menunjukkan seberapa bondingnya kita. Agak jijiknya dikit ya. Oke. Berikutnya. Aku, 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 aku. Seterusnya. Apa? Gue lupa lagi. Lagunya anak. Dan seterusnya rasa itu ada dan... Ya gitu deh. Ntar dulu. Gak salah tuh, gak salah. Soundtrack apa? Dan seterusnya rasa itu selalu ter... Tuh kan gue lupa. Tuh kan makanya gue gak bakat jadi penyanyi. Lupaan orangnya. Ya itu lagu gue waktu itu soundtrack film Mirror. Oh Mirror. Sekarang angin aja deh Ani. Dia bener-bener. Gantian, gantian. Ini emang juga tinggal satu. Gue suka ya. Pada adil gitu. Mau dihukum dan terima gitu. Foto. Dan gue tetap lupa. Bertiga. Kamu sendiri harus berpose jelek. Tunjukkan. Dan di upload. Ke Instagram. Story. Atau tunjukkan ke kamera. Oke. Gampang dong. Handphone, handphone. Gampang. Apa-apa? Apa tadi katanya? Harus download di Instagram Story. Dia, kita foto bertiga tapi dia harus jelek. Kalau kata aku jeleknya apa salah? Kapan lagi dapat foto? Mau jelek yang gimana nih? Ada banyak. Oke. One, two. Susah. Banget. Gak perlu pulang. Gak perlu jalan. Gak perlu langkat ya untuk foto. Gak perlu langkat ya. Gak perlu langkat ya. Biasaan di fotoin. Sister maaf. Kencet dulu. Gak perlu santu. Ntar udah waktunya. Oke. Coba dilihatin. Coba di buatnya. Oh ada. Gue bener-bener gak berbakat banget ya. Tapi lemahnya yang miringnya. Maaf ya. Coba tunjukin ke kamera. Oh iya, ini. 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 Taaah. Ipulin gak? Sementara kitanya yang berusaha kece gitu. Oke, coba bagusan jelek. Kapan lagi coba punya foto bareng sama Diva terus deh gitu mukanya gitu kan. Diva gak boleh jelek. Diva gak boleh jelek. Oke. Aduh Andin. Udah ya? 22 tahun berkata. Ini kirain ada lagu tentang emang game time. Enak apa? Kirain dia bilang ada satu lagi tadi gamenya. Oh game time. Padahal udah beneran muda. Lagi pengen nyanyi dia. Iya bener. Nyanyi gitu gak boleh dipanasin dikit. Iya gak pengen, pengen nyanyi. Anyway, Andin 22 tahun berkarya, congratulations. Terima kasih banyak. Amazing, jangan lupa temen-temen untuk nonton. Karena ini bener-bener sesuatu yang aku apa ya, kita bangga banget lah. Bangga dong. Apalagi aku udah dengerin Andin dari jaman dulu. Masih sekolah dia udah berkarya. Aduh. Dari Andin. Andin kan? Andin. 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 Jadi and then. And then. Jadi dan lalu. Thank you so much Andin. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Thank you to most of you for watching. Jangan lupa nonton acara-acara kita yang lain. Yang masih banyak dan juga ada program-program baru yang lain. Thank you for watching. See you as next episode. See you. Bye. 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 Bye.